Jadi untuk sahabat-sahabat yang masih program Ketika akar ini belum maksimal Entah dia tata akar seperti ini Ataupun pecah batang Itu kalau akarnya belum maksimal Jangan pernah atasnya dipotong dulu ya sahabat-sahabat semua Untuk atas-atasnya dibentuk dulu jangan pernah ya sahabat-sahabat semua Nanti agak sedikit susah untuk menutupnya Malah sayang nanti Apalagi kita programnya untuk dijual Itu waduh nanti malah endingnya yang sahabat-sahabat bisa nyesel ya Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bonsen Deso Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya Dan dilancarkan semua rezekinya amin Nah oke ya sahabat-sahabat semua Jadi banyak banget permintaan Kemarin yang masuk di DM Instagram Bonsen Deso Untuk sebuah penanaman awal Supaya gerak dasar yang kita buat dari awal cangkok Seperti di video saya yang ini ya Nah di video tersebut saya sudah menjelaskan Beberapa teknik yang saya lakukan Yang saya bagi untuk sahabat-sahabat semua Karena kita berbagi pengalaman ya disini Jadi untuk setelah kita cangkok Hasilnya seperti ini ya sahabat-sahabat semua Nah jadi untuk setelah dicangkok Nah untuk teknik mencangkoknya ini dia sudah beda Sahabat-sahabat bisa lihat ya Jadi geratannya atau guratannya dia bukan lurus Bukan lurus seperti ini Ya bukan lurus seperti ini Cuma dia agak sedikit miring Itu ada alasannya ya sahabat-sahabat semua Dan ini memang benar-benar sangat Apa ya sangat-sangat worth it Ini apa ya untuk sahabat-sahabat yang baru Misalkan mau berbudidaya atau gimana Ini benar-benar sangat saya rekomendasikan ya Sahabat-sahabat semua Nah jadi seperti ini sahabat-sahabat semua Di awal mulanya sebuah bahan bonsai ini ya Itu dari hasil cangkok Setelah dari cangkok kita tanam kurang lebih sekitar 1 bulan ya Sahabat-sahabat semua Untuk hasilnya seperti ini Dan untuk ini yang atasnya juga hasil cangkoan juga ya Sahabat-sahabat semua atasnya ini Nah cuma nanti akan kita press seperti ini ya Sahabat-sahabat semua Kita akan press Nah dan untuk cara penanamannya gimana mas Nah ini karena kita sudah ada cabang ya Jadi untuk cabang pertamanya sudah ada Untuk penanamannya gimana mas Nah untuk penanamannya dia agak sedikit miring Seperti ini ya sahabat-sahabat semua Ini kenapa Supaya nanti dia akar dominanya di bawah ini pas Ini kan sudah ada akar-akar ya sahabat-sahabat semua Ini kan sudah ada akar-akar ya Nah jadi ketika kita tanam seperti ini Dan kita arahkan untuk akarnya seperti ini Nah untuk akar yang apa ya Di atas cabang ini Nanti dia akan ada akar dominanya ya sahabat-sahabat semua Nah jadi seperti itu untuk tekniknya juga Ini coba kita seleksi sedikit ya Biar sahabat-sahabat bisa paham Benar-benar paham nantinya Oke ini langsung kita seleksi dulu aja Biar gak usah kelamaan ya sahabat-sahabat semua Ini yang paling besar kita seleksi dulu Nah jadi seperti ini ya Yang paling besar ini kita seleksi dulu Ini yang atas-atas ini kita buang dulu ya sahabat-sahabat semua Dan untuk rencananya Sebuah bahan bonsai ini Akarnya dia Saya buat akar-akar yang dominan ya Sahabat-sahabat semua Jadi akar-akar dominan itu yang dimaksud gimana mas Jadi akar-akar dominan itu Dia tidak rapat ya sahabat-sahabat semua Akarnya itu jarang-jarang Cuman dia lebih besar seperti itu Akarnya jarang Cuman dia besar Jadi nanti ketika pemecahan Apa ya Ketika pemecahan untuk dia larinya nanti ke anak akar Supaya misalkan ini sudah besar Nanti pecah ke anak akar itu dia lebih enak dia Untuk hasilnya juga dia lebih enak Nah ini untuk depannya kita pakai yang ini dulu Oke jadi sementara seperti ini ya sahabat-sahabat semua Nah jadi sementara seperti ini Ini kita potong dulu ya untuk atasnya ini ya sahabat-sahabat semua Jadi untuk atasnya ini kita potong dulu Supaya kenapa gerak dasar yang kita buat benar-benar kelihatan ya sahabat-sahabat semua Nah nanti untuk penjelasannya juga Nanti ada penjelasan yang sangat-sangat penting ya sahabat-sahabat semua Nah jadi setelah kita potong seperti ini Ketika kambium itu dia sudah menutup semua ya Dua-duanya ini dia sudah jalan sudah menutup Akarnya ini belum maksimal Apakah untuk cabang pertamanya ini harus dipotong mas Nah itu banyak banget DM atau Whatsapp yang langsung Whatsapp saya seperti itu ya Dan saya lihat rata-rata itu hasil dari pecah batang ya sahabat-sahabat semua Nanti kita jelasin lagi untuk pecah batang nanti di next video ya sahabat-sahabat semua Ini kita rapiin dulu nih Nah oke ya sahabat-sahabat semua Jadi untuk konsepnya sudah terlihat ya Jadi untuk arahnya nanti kesana ya sahabat-sahabat semua Karena kita guratnya miring seperti ini Nah kalau untuk teknik cangkok seperti ini Pokoknya sahabat-sahabat bisa lihat nanti di video yang ada di deskripsi ya sahabat-sahabat semua Nanti akan kita jelasin disana Nah untuk geraknya seperti ini Ini langsung kita tanam ya sahabat-sahabat semua Ini karena sudah mulai kesorean ya sahabat-sahabat semua ini Saya telat untuk membuat kontennya ini Baru pulang kerja juga Nah ini untuk penirusannya sudah dapat ya sahabat-sahabat semua Jadi nanti cabang pertama ini untuk terusannya Nah untuk masalah cabang kedua dan untuk jalur top mahkotanya nanti bisa pakai yang ini Nah setelah untuk akarnya nanti bisa maksimal Sahabat-sahabat bisa press ya untuk topnya ini Ini pokoknya kita tekankan untuk sahabat-sahabat yang masih program ya Jadi untuk sahabat-sahabat yang masih program Ketika akar ini belum maksimal entah dia tata akar seperti ini Ataupun pecah batang Itu kalau akarnya belum maksimal jangan pernah atasnya dipotong dulu ya sahabat-sahabat semua Untuk atas-atasnya dibentuk dulu jangan pernah ya sahabat-sahabat semua Nanti agak sedikit susah untuk menutupnya Malah sayang nanti apalagi kita programnya untuk dijual Itu waduh nanti malah endingnya yang sahabat-sahabat bisa nyesel ya Terutama untuk yang pecah batang nih Nah kalau untuk teknik pecah batang Ini kita kasih kisih-kisihnya ya sahabat-sahabat semua Di video selanjutnya saya akan memakai kurang lebih sekitar 1-2 cm Pecahannya itu Dan pecahannya itu akan saya pakai sebagai akar ya sahabat-sahabat semua Karena kenapa untuk sancang ini kan ya memang benar cepat ya pertumbuhannya Cuma kalau untuk pecahannya dia terlalu panjang Apalagi kita programnya mame atau dia cuma semol Diusahakan nanti untuk pecahannya tingginya itu 1 atau 2 cm Nah di video selanjutnya saya akan jelaskan kenapa pecahan itu Tidak terlalu tinggi ya sahabat-sahabat semua Karena ada tujuannya Nah ini langsung kita tanam aja ya sahabat-sahabat semua Kalau untuk penanamannya mungkin sahabat-sahabat gak perlu kita jelasin Karena sahabat-sahabat pasti sudah paham semua lah ya Itu pasti sudah tahu lah Apalagi subscriber Bonsen Deso yang sudah subscribe channel ini Dari lama pasti sudah paham Untuk teknik-teknik penanaman seperti ini ya Oke jadi cukup sekian dari saya Semoga ada ilmu yang bermanfaat Yang bisa diambil dari video kali ini Salam dari saya Salam dari Bonsen Deso Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati